Malaysia akan beli 18 jet tempur dari India Pemerintah India menawarkan pemerintah Malaysia 18 unit jet tempur tejas buatan industri penerbangan India. Sejumlah negara lain juga dikabarkan tertarik, termasuk Indonesia. Kementerian Pertahanan Indi adalah penjelasannya kepada Parlemen. Jumat mengatakan, penawaran jet tempur itu adalah jawaban dari proposal yang diajukan oleh tentara udara di Raja Malaysia yang ingin membeli 18 jet tempur tersebut untuk menggantikan beberapa jet tempur mereka yang sudah dimakan usia. Dikutip dari laman Hindustana Aeronautics Limited, tejas merupakan jet tempur bermesin jet tunggal yang diklaim ringan, gesit, dan multiperan. Para desainer jet tempur yang memiliki kecepatan hingga 1,6 mate ini menanamkan teknologi sistem kendali penerbangan fly-by-wire digital quadruplex. Hindia Industri mengklaim pesawat dengan desain sayap delta ini mampu melakukan pertempuran udara dengan dukungan udara ofensif yang mumpuni. Tejas juga memiliki teknologi antikapal terkini. Pemerintah India sendiri telah memesan 83 jet tempur ini senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Pesawat-pesawat itu akan mulai diserahkan kepada Angkatan Udara India pada 2023. Menteri Pertahanan Malaysia pernah mencoba langsung pesawat ini saat latihan bersama Angkatan Udara Kedua Negara. Akhir tahun kemarin, Angkatan Udara India sengaja menerbangkan beberapa pesawat tejas untuk diperlihatkan pada rombongan Kementerian Malaysia. Tejas adalah pesawat yang sangat-sangat mumpuni. Tejas adalah pesawat tempur ringan supersonik sayap delta generasi keempat buatan Hindustana Aeronautics Limited sebagai pesawat tempur buatan India pertama. Pesawat ini secara resmi berasal dari program Light Combat Aircraft yang dimulai pada 1980-an untuk menggantikan pesawat tempur MiG-21 yang sudah tua, tetapi kemudian menjadi bagian dari program modernisasi armada umum. Tejas adalah pesawat tempur multiperan dan fleksibilitasnya memungkinkan untuk melakukan peran pencegatan, udara ke permukaan dan antikapal dalam satu misi. Pengujian terowongan angin dan analisis dinamika fluida komputasional telah mengoptimalkan desain tejas untuk hambatan gelombang transsonik dan supersonik minimum, serta beban sayap yang rendah. Tejas memiliki delapan cantelan, tiga di antaranya adalah cantelan basah yang dapat membawa tangki jatuh. Cantelan di bawah hasupan udara sisi kiri dibuat untuk membawa pot sensor seperti pengintai atau penanda laser. Tejas memiliki meriam otomatis laras ganda 23 mm internal di bawah inta ke udara sisi kanan, rudal jelajah supersonik yang sudah dikembangkan untuk tejas. Penggunaan komposit badan pesawat yang ekstensif, inta kesaluran yang melindungi bilah kompresor mesin, penerapan lapisan bahan penyerap radar, dan mengurangi penampang radar pesawat secara keseluruhan. Tejas memiliki kokpit kaca yang kompatibel dengan kacamata pengelihatan malam. Dilengkapi dengan head-up display, tiga penampil layar multifungsi, dan dua smart stand-by display. Tejas memiliki pengaturan tuas kendali untuk mengurangi beban kerja pilot. Layar memberikan informasi penting yang perlu pilot ketahui. Pilot berinteraksi dengan sistem on-board melalui keyboard multifungsi dan beberapa panel pilihan. Itulah cuplikan singkat tentang pesawat tempur multi-peran Tejas yang akan diborong Malaysia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!